Pembelian yang terkait dengan dana bundes ini, saya telah dipanggil ke inspektorat, kita telah minta keperangan bahwa dana bundes ini kan Rp180 juta. Rp180 juta ini dia ambil beli otot, tapi itu sebelahnya, beli otot ini tidak ada manfaatnya bagi masyarakat notai. Sebenarnya uang itu dimanfaatkan, yang dimaksudnya bundes itu kasih kredit para masyarakat untuk dia bisa usaha sesuatu untuk dana kembali mereka, mereka bisa berkembang. Tetapi setelah eksekusi anggaran Rp180 juta ini, bundes ini kita tidak tahu. Tiba-tiba dia beli otot, otot ini katanya otot bundes, otot bundes ini siapa yang menyetujui? Setelah itu sampai di sana, yang masalah bundes ini, depo istrinya ada masuk, depo anaknya ada masuk, depo ibernya ada masuk. Masuk sebagai? Itu sebagai perolah bundes itu. Sebenarnya bundes itu kalau kita harus memilih, seluruh masyarakat datang memilih, baru kita menetapkan orang-orang untuk perolah bundes itu. Bukan satu orang ambil kebijakan di dalam suku besar atau di dalam kelompok itu, untuk eksekusi anggaran itu itu salah. Kita langkah, langkahnya sudah salah. Akhirnya kami tidak menyetujui. Terus, masalah pengamalian. Istrinya sebagai Direktur Bundes, anaknya sebagai Sekretaris Bundes, dan juga dia puji perlindungan sebagai pendahara bundes. Terus, yang satu, pemersuangan tantangan ini yang dari awal, sedangkan penetapan kalinya kami tidak tahu, tahun 2018 punya itu. Setelah itu, pencairan tahap pertama, panggil kami untuk terima honornya, atau intensif istinya. Setelah kami berprima di Sekretaris punya rumah, di situ pembayarannya itu adalah pendahara desa dengan pas sekretaris. Setelah itu, dokumen itu saya disamping terima, disamping saya lihat itu di situ pemersuangan tantangan kami. Setelah itu saya foto, setelah saya foto, bawa di rumah, kita lihat, ini salah. Sedangkan selama ini kami tidak tanda tangan. Setelah itu muncurnya lagi estempel. Estempel ini, yang tanda tangan di situ itu adalah saya sebagai Ketua BPD-nya, tapi di situ, ketua BPD adalah Sius Ato. Jadi estempel ini, setelah muncurnya estempel kembar. Maka itu kami tidak bisa ini, karena ini melanggar hukum. Jadi melanggar hukum berkaitan dengan anggaran negara, penipuan itu kami tidak bisa. Maka itu artinya kita sudah hal ini, kita sudah menunggalkan hukum. Dan saya dengan teman-teman anggaran, kami sudah hadap di proses Mereka Barat. Kita sudah semua alat buktinya, kita sudah serahkan di Respran Mereka Barat. Tapi sampai sekarang belum ada responnya, itu yang kita masih menunggu. Tahun 2018. Lalu, kita melihat yang pengelola bundes ini, di dalam satu rumah setelah bapaknya, Pak Desa mencarik tempat desa mentahai. Setelah itu, bundes ini, dia pun anaknya masuk, dia pun istrinya masuk, dia pun kepunyaan masuk. Hanya anak tiga-tiganya tinggal di dalam satu rumah. Satu rumah, yaitu anak, istri, bapak. Kau. Kau. Anaknya satu kau. Anaknya juga anak-anak tahu. Pen. Tau-tau-tau. Pen rentang. Pen. Pen.